Arogansi KKB belum usai jelang pilkada Papua, masyarakat tunggu tindak tegas aparat, silakan. Masyarakat Papua terus memberikan dukungan kepada TNI dan Polri memberantas OPM atau KKB. Masyarakat berharap tanah Papua kondusif karena sebentar lagi akan dihelat pilkada serentak tahun ini. Namun, beberapa bulan sebelum pilkada digelar, keributan yang diduga di picu KKB atau OPM ini sudah berkali-kali terjadi. Seorang anggota Polri dan dan Ramil Aradidelep da Infantri Octavianus Sogolre tewas beberapa waktu lalu. Tak lama kemudian, dua orang anggota KKB sempat mendekat markas TNI sebelum dipaksa mundur lewat tembakan. Situasi yang terjadi jelang pertengahan tahun 2024 itu tentunya membuat masyarakat Papua panik. Terlebih, tidak lama lagi akan digelar pilkada serentak di Papua. Tokoh pemuda Papua, Ali Kabiye, menyikapi aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata, KKB, baru-baru ini. Mengutip tribunpapua.com, kekerasan yang dilakukan KKB adalah aksi teror yang berdampak luas terhadap masyarakat Papua. Ali meminta agar aparat penegak hukum bertindak tegas. Masyarakat sepenuhnya mendukung tindakan aparat keamanan dalam melakukan penegakan hukum terhadap KKB di tanah Papua. Silakan aparat bertindak, karena kami tidak ada kaitannya dengan kelompok itu, ujar Ali. Ia juga-juga meminta masyarakat bergandengan tangan dalam menjaga situasi kamtip mas di Papua. Mengingat, tidak lama lagi pelaksanaan pilkada serentak 2024 bakal dihelat. Sebelumnya, Yusak Weyo selaku tokoh masyarakat suku besar Kop KK, menentang aksi kekerasan yang kerap dilakukan KKB. Masyarakat kerap dihantui rasa takut apabila menjadi korban ketika terjadi gesekan aparat dengan para kelompok pengacau keamanan tersebut. Oleh sebab itu, secara tegas Yusak bersama masyarakat suku Kop KK telah menyatakan sikap menolak keberadaan KKB di darahnya. Terima kasih telah menonton!